Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku pria kabarik kembali bersama saya masih di kifis di kesempatan video kali ini saya akan membagikan bagikan apa ya sebuah cara secara-cara atau tutorial yang mana mungkin teman-teman sudah pada paham tapi ini akan tetap saya bagikan supaya yang belum paham atau yang belum ngerti bisa paham dan mengerti Oke jadi cara ini sangat mudah dan simpel mungkin teman-teman juga udah pernah melakukan jangan tetap akan saya lakukan biar yang belum tahu tetap bisa tahu yang belum ngerti bisa ngerti yang belum paham bisa paham oke jangan ke mana-mana tetap pantengin channel saya ini video saya supaya Hai kalian yang belum paham bisa paham dan mengerti dan tidak lupa yang baru bergabung jangan lupa tekan like command dan subscribe Oke langsung saja kita ke lokasi ya ini dia bosku ini saya prostek saya akan membagikan cara bagaimana menggunakan prostek ini jadi prostek ini kegunaannya buat membersihkan dengan kotoran-kotoran yang membantel ya bosku Nah mungkin ya teman-teman udah pada paham ya dengan prostek ini digunakan sebagai apa disini saya sudah dulu kopi saya minggirkan biar nggak mengganggu caranya kita siapkan satu wadah dan juga kuas lalu kita tuang prostek ke wadah ini oke uang secukupnya dan carilah wadah-wadah seadanya karena ini saya memakai kuatnya yang agak besar ukuran 3in saya pakai wadah yang agak besar jadi kalau teman-teman makanya kuas yang kecil bisa pakai wadah yang kecil Oke langsung saja enggak usah bahas-bahasnya enggak usah lama-lama yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa dikomen ya biar ada kritikan ada masukan buat saya langsung saya praktekkan ya saya praktekkan pada tempat ini ya saya mau seperti apa ya Oke caranya jelupkan kuas langsung kelihatan bersihkan terus jadi prostek ini sama dengan air keras jangan sampai kena tangan kena kulit pentingnya nah jadi kalau sudah kita oleskan ke permukaan atau ke tempat yang mau kita prostek kita kita tinggalkan dan kita diamkan selama 30 menit Oke udah balik kamera Oke bosku jadi begini ya prostek tadi kita nunggu 30 menit nggak 30 menitnya itu kita sambil ngobrol dulu sama kita ya kita sharing-sharing jadi begini saya itu bikin konten video itu sesuai sesuai aktivitas saya sehari-hari ya jadi sehari-hari saya kerja dan kerjaan saya sebagai seorang kulit jadi saya bikin jadi insya Allah saya akan membuat konten yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya tadi konten ini yang cara menggunakan prostek ini saya terangkan ya setelah kita oles tadi kita itu harus menunggu 30 menit biar biar kotoran-kotoran itu yang mengandung itu berkerak dulu kalau udah berkerak baru kita sikat kita masuk dengan air jadi mudah nggak sulit terus juga ini gunakan sarung tangan ya soalnya prostek itu sejenis air keras jadi kalau kena tangan takutnya melepuh ya karena saya juga pakai tangan kan nggak pakai tas tangan kan karena saya pakai itu apa kuas jadi gagangnya agak panjang kalau biasanya kan pakai sikat-sikat biar itu apa pakai sekan tangan biar mudah biar sempat merotongin tapi sebenarnya sih nggak perlu kita sabar aja kita olesin dulu semua kita tunggu 30 menit ngopi-ngopi sarapan apa gimana pejajan dulu setelah itu baru kita oles kita basuh kita kunci pakai air hasilnya udah jelas ya jadi begitu caranya jadi buat temen-temen yang sudah nonton di channel saya ini ya jangan bosan-bosan ya karena video saya konten saya ini ya cuman seputaran itu itu aja seputaran pulilah kena pulih karena saya itu nggak bisa gimana ya nggak bisa main-main keluar bikin konten keluar jadi saya bikin kontennya ya apa yang saya aktifkan apa yang saya lakukan jadi yang saya lakukan itu pekerjaan pekerjaannya lebih pulih ya saya bikin konten nggak pulih gitu aja jadi saya nggak saya bikin konten ini entah jelek atau bagus ini saya nggak mengadap dan nggak merekayasa nggak saya bikin drama nggak murni apa adanya nggak saya gini-gini jadi begitu ya karena saya itu kalau mau bikin konten keluar ya itu masih ada rasa rasa gimana ya emang lah kebetulan gitu karena kita ini merantau dari kampung ke kota untuk mencari rezeki untuk bekerja mencari rezeki kita nabung buat masa depan kita jadi saya itu kalau mau memberikan uang buat main-main saya itu rasanya penting buat kebutuhan keperluan yang lebih penting contohnya seperti tagungan saya buat masa depan buat ngasih orang tua itu yang saya pentingkan yang saya utamakan kalau masalah gimana ya masalah apa ya masalah kebahagiaan saya sendiri itu nggak begitu saya pikir yang penting saya gunakan untuk masa tua nanti cukup bahagia jadi saya nggak mau menyanyiakan waktu muda saya gitu saya tuh pengen hidup saya ini bisa bermanfaat bisa berguna baik buat orang lain gitu aja ya oke ini sekian dulu curhatan saya atau kocehan saya sekarang kita lihat ke lokasi lagi oke balik oke bosku langsung kita lanjut nah ini ada ada air lalu kita bersihkan nah kan hasilnya bersihkan selong nah sedihnya kincelong nah kincelong tolong nanti yang saya juga sama seterusnya kita olesin lalu kita siapkan sebentar oke itu ya caranya sedihkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh